Bab 1151. Selamat datang kembali Dewa Perang Kunlun. Mendengar hal itu, Jolene tersenyum dan berkata, Nana, dia bukan ayahmu. Andai saja ayahmu adalah dia. Kirana menghela nafas dan berkata, Jolene, jangan bercanda tentang Dewa Perang Kunlun. Dia adalah dewa, bukan manusia biasa. Oh ya, aku ingat orang pertama yang Nana panggil adalah ayah. Kamu telah berusaha keras. Jolene ingat bahwa ketika anak pertama kali belajar berbicara, Kirana tidak mengajarinya memanggil ibu. Tetapi ayah. Kata pertama Natalie Anderson adalah, Ayah. Jolene memandang Kirana dengan wajah serius dan berkata, Kirana, aku tahu bahwa perasaanmu kepada Nathan akan bertahan sampai mati. Walau dia tidak mati, tapi dia mungkin tidak akan muncul kembali. Bukan hal yang mustahil dia meniru ayahnya. Menikah lagi dan mempunyai anak. Duk-duk, jantung Kirana seketika jatuh. Kemungkinannya memang ada. Logan Clark pernah melakukan hal seperti itu. Sebagai putranya. Wajar jika dia melakukan hal yang sama. Kamu menanggung semua hal seorang diri. Beban di pundakmu terlalu berat. Dan kamu masih muda. Aku sarankan kamu mencari pria lain untuk mendampingimu menjalani hidup. Nana juga membutuhkan seorang ayah. Jolene berbicara dengan sungguh-sungguh. Jolene. Jangan bahas masalah ini lagi. Terlebih lagi aku sudah memiliki anak. Siapa yang akan tertarik padaku? Kirana menolak secara langsung. Jolene senang. Apa orang yang mengejarmu kurang banyak? Tidak ada orang yang keberatan kamu sudah memiliki anak. Belum lagi status dan identitasmu. Siapa yang akan menolak? Ada banyak anak muda berbakat di antara mereka. Ketika Jolene membahas hal ini. Kirana teringat ayah angkatnya Fraser Yates. Yang ingin mencarikan jodoh untuknya. Ayah angkatnya sangat baik padanya dan Nana. Kirana sedang memikirkan bagaimana cara untuk menolaknya. Kirana. Tuan Yates mengagumi karaktermu. Suami yang dia pilih untukmu benar-benar terpilih dari ribuan orang. Kamu tenang saja. Pasti akan membuatmu puas. Besok. Orang yang dipilih oleh Tuan Yates akan datang ke Anhemia. Kamu bisa berkenalan lebih dulu baru memutuskan. Jolene tertawa. Kirana menghela nafas. Ya sudah. Aku akan menemuinya. Namun. Dia tidak bermaksud lain. Hanya untuk menghargai ayah angkatnya saja. Ya. Aku yakin kamu akan puas. Demi Nana. Tolong untuk lebih terbuka. Selain itu. Bukankah bibi Claudia juga menyetujuinya. Claudia juga tahu tentang hal ini. Dia juga setuju. Hari berikutnya. Eugene Covey tiba-tiba memimpin pasukannya masuk ke area terpencil di Anhemia. Tidak ada lajur lalu lintas di sini. Semuanya jalan pegunungan yang curam. Umumnya. Wisatawan dilarang datang ke sini. Mereka semua berdiri dalam dua baris. Eugene Covey mondar mandir. Seolah menunggu seseorang. Akhirnya. Setelah setengah jam. Samar-samar terdengar suara menderu. Kemudian mobil-mobil tank beriringan panjang datang dengan gegap gempita. Ada bendera berkibar di atas tank paling depan. Selain bendera nasional Neslandia. Ada juga bendera dengan tulisan. Kunlun. Tercetak di atasnya. Sebuah pasukan yang agung tiba. Pasukan yang dipimpin oleh Eugene Covey memberi hormat dengan tegak. Selamat datang kembali Brigade Besi Kunlun dengan penuh kemenangan. Selamat datang kembali Dewa Perang Kunlun. Eugene Covey berdiri tegak. Berteriak memberi hormat. Titik-titik-titik. Para prajurit yang berdiri di kedua sisi juga berteriak serempak. Pasukan ini tentu saja adalah pasukan yang dipimpin oleh Nathan. Dia adalah Jenderal Neslandia yang tak terkalahkan. Kebanggaan Neslandia. Ciwa militer Neslandia. Dua kali membasmi Forkul Hetik. Perlawanan kali ini bahkan lebih menakjubkan. Mempersingkat hingga lebih dari setengah waktu. Iringan mobil berhenti. Sebuah jendela mobil diturunkan. Memperlihatkan wajah Nathan. Bab 1152 Bagaimana boleh anakku mengikuti nama keluargamu? Manusia yang diagungkan seperti Dewa telah kembali. Eugene Covey dan prajuritnya semakin mengagumi pria ini. Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun di dunia, tapi dia telah melakukannya dua kali berturut-turut. Dan kali ini, Forkul Hetik bahkan lebih kuat dan besar. Namun, Nathan memimpin pasukan besi berdarah ini menciptakan keajaiban. Hal yang paling penting adalah Nathan tidak pergi ke ibu kota Gandala untuk menerima penghargaan, tetapi datang ke Arnemia dengan cara yang tidak mencolok. Eugene Covey teringat sebuah kalimat. Ketika tugas selesai, sembunyikan jasa dan ketenaranmu. Hari ini, calon suami yang diatur oleh Fraser Yates untuk Kirana sudah tiba di Arnemia. Jika Kirana tidak memiliki anak, Fraser Yates pasti akan menikahkannya dengan anak-anak dari keluarga Yates. Bagaimanapun, keluarga Yates adalah keluarga kerajaan ketiga Neslandia, masih menjunjung tinggi harga diri. Tetapi calon suami Kirana pun dipilih dengan cermat oleh Tuan Yates. Dia adalah poaris keluarga Baster dari keluarga Sultan Gandala, Agah Baster. Dalam peringkat Tuan Muda Gandala, dia berada di peringkat ketiga. Bukan anak nakal, bukan pria Flamboyan. Tidak ada berita-berita negatif. Semua orang di Gandala menyebutnya, pria sejati. Dia memiliki gelar yang disebut, Sultan Agah. Dalam peringkat Tuan Muda, dan berbagai aspek kemampuannya bukan yang teratas, tetapi yang paling komprehensif. Tuan Yates telah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, Agah Basterlah yang paling cocok. Dan Agah Baster juga bersedia menikahi Kirana dan menerima anaknya. Meskipun menikahi seorang wanita yang sudah mempunyai anak adalah aib bagi keluarga Sultan. Tapi bagaimanapun juga Kirana adalah putri angkat Fraser Yates. Keluarga Sultan hanya bisa menerimanya. Orang yang mendampingi Agah Baster datang adalah Lubu Yates, putra Fraser Yates. Dinamakan Lubu Yates agar dia memiliki keberanian seperti Lubu, Panglima Jenderal terkenal dari tiga negara. Dia mudah marah namun berkemampuan hebat. Di Gandala, dia adalah sosok yang ditakuti semua orang. Tapi dia sangat mencintai adik angkatnya. Dulu ada beberapa pemuda yang mendambakan Kirana. Namun tangan dan kaki mereka semua dipatahkan olehnya. Dalam satu tahun ini, tidak ada yang berani mengusik Kirana. Ketika para pengejar Kirana mendengar bahwa Lubu Yates akan datang, semua orang lari ketakutan. Hanya Agah Baster yang menarik baginya. Agah, di masa depan perlakukan adik angkatku dengan baik. Jika tidak, jangan salahkan aku bersikap kasar. Lubu Yates mengancam. Tuan Muda Yates, aku mengerti. Aku sangat mengagumi bakat dan karakter nona Kirana. Agah Baster mengangguk, tetapi di bagian bawah matanya melintas sebuah cahaya aneh. Kedua pihak bertemu di Hotel Gama. Setelah pertemuan itu, Agah Baster sangat puas dengan Kirana. Mengenai dia pernah menikah dan memiliki anak, Agah Baster bisa menoleransi semua ini. Bagaimana? Apa kamu puas? Lubu Yates bertanya. Agah Baster mengangguk, aku sangat puas. Aku bersedia menikahi nona Kirana, merawat dia dan nana seumur hidup. Walau perjodohan ini terlalu tiba-tiba, perasaan bisa dipupuk perlahan-lahan. Kirana dan Jolene sama-sama tercengang. Dia langsung setuju. Mereka berpikir bahwa pihak lain akan ragu, ternyata dia langsung setuju. Lubu Yates mengangguk puas. Oke, kalau begitu aku yang akan memutuskannya. Ayah akan sangat senang mendengarnya. Hal ini sepenuhnya diatur oleh keluarga Yates. Tidak perlu menanyakan pendapat Kirana. Tunggu, aku punya syarat. Tiba-tiba Agah Baster berseru. Bahkan Kirana tercengang. Dia hendap mengatakan tidak, tapi Agah Baster selangkah lebih cepat darinya. Syarat apa? Silakan katakan Agah. Lubu Yates bertanya. Aku bisa menikahi Nonakirana, dan bisa menjaga Nana. Tapi satu-satunya permintaanku adalah mengenai harga diri keluarga Basterku. Bisakah nama keluarga Nana diubah menjadi Baster? Ini satu-satunya syarat dariku. Agah Baster memohon. Bagaimanapun, keluarga Baster adalah keluarga Sultan. Menikahi seorang wanita yang sudah pernah menikah, masih harus merawat anak yang nama keluarganya bukan Baster. Mengapa anak dari Nathan Kelar harus mengikuti nama keluargamu? Bersambung.